Siang kedua ini kita akan belajar bagaimana sih dengan produk-produk yang sangat menarik ini bisa menghasilkan cuan buat kita semua. Setuju ya? Kira-kira di ruangan ini ada nggak yang sudah pakai produk dari paket A sampai E? Yang satu paket? Ada? Coba saya mau lihat, angkat tangan. Jangan angkat kaki lah ya. Wow lumayan banyak ya. Dari 250 orang yang datang ternyata yang pakai sudah 200 lebih ya. Berarti tepuk tangan dong buat PDK Link. Ya sudah 20 tahun di Indonesia luar biasa ya. Nah kita nggak usah banyak kali tinggi ya. Kita akan belajar langsung kepada yang ahli di situ ya. Beliau ini, pembicara kedua beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa bagi kami. Karena kami juga banyak belajar kepada beliau Bapak Ibu. Beliau sudah lama di Keling. Beliau sebenarnya ada sedikit lucunya sih Bapak Ibu ya. Beliau itu dulu berlatar belakang itu sales engineer. Sales engineer itu kan mesin-mesin gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kok bisa sukses di kesehatan ya Bapak Ibu ya? Kira-kira kenapa dong? Ada apa dengan Keling ini Bapak Ibu? Mau tahu nggak? Nah, jadi beliau itu dulu sudah merasa cukup ya. Hidup beliau sudah enak ya kan. Sudah ada fasilitas mobil dari tempat beliau kerja ya kan. Beliau bekerja di perusahaan ternama. Nah, kemudian beliau dikenalkan bisnis ini oleh teman beliau yang saat ini menduduki peringkat Royal Crown Ambasador Bapak Henry di Kiantot. Tangan buat beliau dulu dong. Ya, yang luar biasa ya. Kita banyak guru kita semua. Nah, beliau ini adalah salah satu teman beliau, Bapak Henry yang juga sukses di sini. Padahal latar belakangnya sales engineer ya kan. Tapi susah di bidang produk kesehatan. Nah, pasti kita semua mau tahu dong caranya. Terus lagi ditambah lagi ada DNM Smart Plan. Ini kayak gimana ya beliau caranya masarin. Kita semua akan belajar kepada beliau ya kan. Kalau saya jadi Anda, semuanya di sini. Kita sambung dengan beri dan tepuk tanya meriah. Bapak Senior Crown Ambasador Ibnu Chondro. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat MC kita yang sangat semangat sekali pada seri hari ini. Tepuk tangannya Mak Nasi. Yang keras lagi. Sambil senyum boleh. Ayo, satu, dua, tiga. Oke, tepuk tangan buat Anda semuanya. Sekali lagi tepuk tangan buat Anda semuanya. Ini kok kayaknya tegang banget gitu loh. Oke, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jakarta? Apa kabar Jakarta? Apa kabar Jakarta? Baik. Tepuk tangan sekali lagi buat Anda semuanya. Hari ini hari ini hari yang spesial buat saya. Saya sebenarnya sudah menghindar berminggu-minggu untuk menjadi pembicara diundang di tempat ini. Tapi akhirnya dalam posisi yang tidak bisa nolak lagi akhirnya saya harus mengatakan yes. Dan ternyata tidak rugi saya ada di depan Bapak Ibu semuanya. Karena saya ada di depan orang-orang yang semangat, orang-orang yang ingin sehat secara finansial maupun just money. Kan gitu ya. Anda ingin sehat secara just money dan secara rohani. Kan gitu. Nah tentunya kalau sehat itu kan ya just money-nya juga sehat, kantongnya juga sehat gitu. Karena banyak orang yang sehat secara just money tapi masalahnya tidak sehat secara ekonomi kan gitu. Sehingga definisi sehat menurut WHO itu juga sehat secara just money, rohani serta sosial ekonomi gitu. Sebelum saya cerita atau berbagi dengan Bapak Ibu semuanya, saya juga pernah dalam kondisi seperti Bapak Ibu. Diundang pertama kali, di sebuah pertemuan yang saya mungkin hampir mirip-mirip juga. Apanya kondisinya, suruh tepuk tangan juga masih uga-ugahan. Dan kemudian pikirannya masih berpikir dengan pikiran saya tentang sesuatu yang sebulnya saya tidak tahu. Ah paling nanti suruh beli, ah pasti suruh jualan, dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu di antara Bapak Ibu yang ada di sini? Kalau Anda jujur dan ada, itu wajar. Ya, wajar. Saya juga ada prosesnya itu. Nah, setelah kita melihat presentasinya waktu itu, ada satu produk yang betul-betul membuat saya akhirnya ada satu keinginan mencoba. Yaitu produk yang bernama Omega. Ya kan? Omega. Di paket berapa itu? Paket C. Ya, latar belakang saya sebagai seorang salesman yang setiap hari masih harus keliling Jabodetabek ini, minimal saya harus memakai motor itu 80 kilo sehari. Rumah ke kantor sudah 35 kilo. Bolak-balik sudah 70 kilo. Dan apa yang saya rasakan? Saya sering nyeri dada di sebelah kiri. Dan akhirnya dengan Omega itulah, keluhan saya itu bisa teratasi. Dan sampai hari ini, saya paling semangat sekali untuk bicara tentang satu produk itu. Karena saya bersaksi. Dan saya mengalami, saya merasakan. Dan saya katakan ke Bapak-Ibu semuanya, produk itu produk yang sangat bermanfaat buat kami dan keluarga kami. Tepuk tangan buat Omega Kering. Bapak-Ibu semuanya, tadi Bapak-Ibu sudah melihat. Dan sebagian mungkin sudah merasakan. Tapi minimalnya dengan produk yang seperti itu, ada nilai bisnisnya enggak sih? Ada bisnisnya enggak sih? Bagaimana cara menjalankan bisnis yang benar? Ya, karena banyak bisnis di luar sana, itu sudah modalnya besar. Butuh tempat. Butuh apa lagi? Butuh keahlian. Butuh karyawan yang besar. Dan itu menjadi satu kendala buat kita untuk memulai sebuah bisnis. Setuju ya Bapak-Ibu ya? Sehingga ketika kita disodorkan sebuah bisnis, pikiran kita sudah mulai, ah pasti modalnya besar. Dan berdasarkan survei yang saya lihat, yang saya tahu dan saya baca, survei itu betul-betul valid. Bahwa seseorang yang membangun bisnis konvensional, Bapak-Ibu, seperti apa? Seperti buat bengkel, jualan makanan kuliner dan lain sebagainya, di lima tahun pertama, hampir 95% dia bangkrut. Jadi yang memulai bisnis konvensional di lima tahun pertama, 95% dia bangkrut. alias wabilai tofik walidayah. Tidak ada tempatnya. Nah masih ada lima persen. Yang lima persen ini dia melanjutkan di lima tahun kedua, 95% baru balik modal. Berarti untuk balik modal butuh berapa tahun? Lebih dari lima tahun. Dan itu tidak semuanya bisa balik modal, 95%. Terus yang lima persennya gimana? Baru untung. Prosentasenya sangat kecil. Sangat kecil sekali. Nah sekali lagi Bapak-Ibu, sore hari ini ada di ruangan ini, ya tentunya tidak secara kebetulan. Ada seseorang yang mengajak ke sini, sehingga Bapak-Ibu bisa melihat, bisa mendapatkan informasi yang lengkap tentang peluang bisnis ini. Kalau dengan produk yang tadi sudah disampaikan kepada Jabar, kemudian bagaimana sih cara sederhana bisa menghasilkan sebuah income? Kalau saya dulu masih bekerja, dan bisnis ini cocok buat yang masih punya pekerja yang, masih mempunyai pekerja utama. bisa dijalankan secara paruh waktu. Ini menariknya. Apalagi, kayaknya sudah mempersiapkan dengan digital network marketing. Dua mesin pencetak uang yang dijadikan, satu. Ada dua mesin pencetak uang, yang pertama ada digital, yang kedua adalah network marketing, atau jaringan. Ini jadi satu. Dua mesin pencetak uang yang dijadikan satu. Sehingga ketika seseorang dikenalkan bisnis, kalau mereka paham, tidak ada satu alasan pun untuk tidak bergabung. Coba kita slide ya, Mas Ino. Saya waktunya sebentar nih. Ada istilah balik modal cepat ya. Memang ada bisnis yang bisa cepat balik modal. Tadi saya sampaikan di bisnis konvensional seperti itu kenyataannya. Baru membangun bisnis di lima tahun pertama, kelihatan keren banget gitu. Begitu sudah lima tahun kedua, hutangnya di mana-mana. Itu sudah rahasia umum. Ya kan? Sudah rahasia umum. Bahkan banyak akhirnya meningkatkan hutang, dan meninggalkan tempatnya. Memang ada bisnis yang cepat balik modal? Ada. Makanya tadi musiknya apa? Oh, dapat tiga balik modal. Menarik sekali loh itu. Coba Anda dengarkan setiap pagi. Ya kan? Terus Anda katakan, oh menarik juga ya. Dapat tiga balik modal. Dapat tiga balik modal gitu ya. Oke, jadi ini tadi saya sudah sampaikan bahwa ada keuntungannya cuma sedikit, kemudian banyak yang bangkrut, dan lain sebagainya. Itu kalau di sana. Tapi di sini tidak. Cukup dengan tiga saja, itu bisa dapatkan keuntungan, bisa balik modal. Tapi seperti apa sih maksudnya? Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, pengen kerja keras apa kerja semat? Hah? Tapi ada orang yang mengatakan bahwa kerja keras pangkal kaya. Kira-kira yang mana? Kedua-duanya. Ya, pilihan yang mana? Tapi tidak sedikit bahwa orang yang bekerja keras di tempat yang salah juga tidak dapat-dapat. Bagaimana cara melihatnya? Change direction. Melihat orang di depanmu. Kalau kamu tidak merubah arah, akan sama dengan orang di depanmu. Kita sudah bekerja keras, sekuat tenaga, tapi orang di depan kita, senior kita, kehidupannya tidak mewakili impian kita. Sehingga kita akan seperti dia, kalau kita tidak merubah arah. Insya Allah Anda di tempat ini, datang di tempat ini, Anda akan merubah arah dan menjadi orang yang sukses 2-3 tahun ke depan. Tepuk tangan. Keling Indonesia sangat belian sekali. Kenapa? Karena dengan krisis ekonomi yang seperti sekarang ini, Anda mungkin melihat di Youtube, Anda melihat informasi-informasi melalui internet. Bagaimana kondisi di tahun 2023 ini. Sudah mulai kanan-kiri ada rumah dijual murah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu salah satu indikator bahwa ekonominya sudah mulai goyang. Nah, apa keinginan mereka dan masyarakat dan kita semua? Kita ingin istilahnya fast track, jalan cepat. Bagaimana untuk mendapatkan uang? Dengan cara halal tentunya. Ya kan? Karena banyak juga yang dengan cara cepat tidak halal kan begitu. Ada yang nungguin lilin, mungkin atau apa, dan sebagainya. Kita tidak mengajarkan itu. Kita ada cara yang halal dan barokah. Makanya ada istilah tiga balik modal. Oke, berikutnya. Keling new evolution. Berubah. Tadi saya sampaikan, kalau kamu tidak berubah arah kan sama dengan orang di depanmu. Keling juga seperti itu. Kita bersyukur sekali dengan kepemimpinan Bapak Raji, dengan Miss Aina. Bagaimana mempunyai visi yang jauh ke depan, sehingga kita bisa sama-sama ada di bisnis ini dalam jangka waktu yang panjang. Ya kan? Dipersiapkan dengan produk yang luar biasa, dipersiapkan dengan marketing plan, smart plan ini yang luar biasa, sehingga kita bisa mempunyai satu keyakinan dan satu harapan yang besar, keeling ini bisa membawa kita ke dalam satu puncak kesuksesan. Sejujurnya? Ya, tepuk tangan lagi. Tepuk tangannya diminta ya. Oke, gak apa-apa. Oke, apa sebetulnya keunggulan dari smart plan ini? Namanya juga rencana yang smart, cerdas. Ya kan? Cerdas itu ya pinter. Oke, sesuai dengan ketentuan syariah. Sudah tadi produknya sudah syariah, ini adalah cara menjalankannya juga dengan syariah. Bayangkan Bapak Ibu, ada dua belas kurang lebih. Dua belas syarat yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk sebuah perusahaan itu bisa mendapatkan sertifikasi syariah. Itu tidak banyak Bapak Ibu. Dan Anda sudah ada di perusahaan yang bersertifikasi syariah. Syariah. Biar repasah gitu ya. Syariah. Jadi jangan ragu lagi. Dan ini sebetulnya buat teman-teman yang non-muslim ini maaf, mereka juga nyaman dengan syariah ini. Karena pasti ketentuan-ketentuan yang ada, pasti juga tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip kebaikan, kebenaran mereka gitu ya. Ini sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi aman Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Yang kedua adalah produknya berkualitas. Tadi Pak Jabar sedikit sudah cerita dari lima paket tadi. Ada paket apa yang pertama? Paket susu. Paket apa Bapak Ibu? Agak mucu-mucu sedikit biar mantap gitu ya. Apa Bapak Ibu? Ya, paket susu. Yang kedua. Paket gelang. Ada gelang apa? Fir tadi, infamirah jauh yang sangat bermanfaat untuk melancarkan peledaran darah dan lain sebagainya. Paket yang ketiga. Paket paling laris ini. Paket apa? Kolesterol. Isinya apa isinya? Ya, banyak lah. Di samping itu masih ada peluncuk yang lain. Yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Terus tenang Bapak Ibu, saya baru saja melakukan operasi. Saya dikita-kita ya. Ternyata sempat kebingungan kemarin kenapa kok cepat sekali untuk regenerasi selnya. Saya minum gamat, saya minum klorofil, saya minum spirulina. Bahkan ada beberapa statementnya dokter itu. Ini kok cepat banget ya pak ya? Kan kita orang keling pak. Ya kan? Produk keling gitu loh. Nanti cerita sampai kemana-mana. Ketemu sama temen, istri saya bilang kok kayaknya tua banget sih pak. Temenmu kan gitu. Ya itu manfaat keling kan kita udah bisa rasakan. Gitu kan? Begitu. Jadi semakin kesana kita semakin cerah wajahnya. Kenapa? Ya karena kita sehat. Di sini juga tebel. Tinggal perutnya aja ngecilin ini kan. Karena kan yang sekarang ini kan. Yang keren kan sini tipis. Ini tebel kan gitu ya. Yang ketiga tahun modalnya terjangkau. Aktivasinya hanya satu kali dan mendapatkan bonus dual plan ya. Metric bonus dan infinity. Nanti kita jelaskan secara cepat ya. Nah, hanya sekali saja. Hanya sekali Bapak Ibu aktifasi atau melakukan pembelanjaan di plan C ini. Secara sampai kapanpun. Ya, oke berikutnya. Jadi Bapak Ibu tidak harus setiap bulan. Cukup sekali aja. Pak Contro sudah belum? Alhamdulillah sudah. Isi saya juga sudah. Malu-maluin nanti kalau belum ya. Jadi, kalau misalnya Anda sudah ada di bisnis ini, sudah bergabung di bisnis ini cukup sekali aja. Tapi kalau belum, ya cukup sekali aja. Yang pertama apa sih bonusnya? Yaitu metrik bonus. Bapak Ibu yang pertama kali datang di ruangan ini, kalau bingung pokoknya terima aja dulu. Yang penting saya lihat Bapak Ibu mantuk-mantuk aja. Setuju ya? Iya, oke. Oke. Metrik bonus ini adalah pencapaiannya, ini kelebihannya. Dia tanpa batas waktu. Jadi waktunya fleksibel. Bonus dihitung harian dan dibayarkan mingguan. Jujur loh Bapak Ibu, saya di depan ini. Saya tadi ngecek nih. Kok ada uang masuk gitu loh. Ya opo, dari mana ini kan gitu ya. Ya usut punya usut ternyata dari sini. Ternyata hasil presentasi ke kemarin. Nah, gambaran sederhananya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang Anda lah sebut saja, yang pakai jilbab warna merah ya. Sebut saja Anda gitu ya. Oke. Anda pilih dari lima paket tadi. Harganya sama. Sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Misalnya mau paket A atau B terserah. Bebas. Dari lima paket tadi. Berarti Bapak Ibu melakukan pembelanjaan. Belanja itu nanti bisa dipakai dulu. Tentunya ya untuk Anda bisa yakin dan masih bisa bercerita. Ya, yang penting Anda bisa memakai terlebih dahulu. Setelah itu nanti bisa bercerita. Kenapa kalau kadang kita sulit untuk menjual? Karena kita belum memakai. Jadi yang penting bisa memakai. Sehingga Anda keluhan pak, saya nggak bisa jualan klorofil pak. Kenapa? Kalau sudah pakai belum, belum. Nah, masalahnya di situ. Ya kan? Ya nggak yakin jadinya ya. Nah, kalau misalnya Anda ada kenal dengan atau perkenalkan bisnis ini kepada si Andi, Budi, dan Cici, tiga orang. Bisa keluarga Anda, bisa tetangga Anda, bisa orang di luar sana. Dan mereka melakukan pembelanjaan yang sama, yaitu A, B, C ini juga seperti Anda belanja. Satu paket di antara lima tadi, pilihan. Maka secara ostosmastis, apa itu? Ostosmastis ya, saking otomatisnya. Anda akan ditransfer 600. Ya kan? 600. Besar apa kecil? Lumayan. Tambahan kok Bapak Ibu? Lumayan kan? Ya. Nah, pada saat Bapak Ibu terbentuk seperti ini, Bapak Ibu ada aktifasi, A, B, C juga aktifasi disebut satu bintang namanya. Ya, disebut satu bintang. Jadi satu bintang terbentuk kalau ada, ada aktifasi dan tiga aktifasi. Ya, berikutnya. Nah, ini hebatnya Bapak Ibu di metrik bonus ini. Ya, pada saat si A ini, ya, pada saat si A ini, tim Anda ini juga akhirnya terbentuk satu bintang, maka secara otomatis, secara komputeris, Anda akan terbentuk satu kaki ya. Satu kaki. Kalau B juga ada satu bintang, maka terbentuk dua kaki. Kalau C juga terbentuk satu bintang, maka Anda akan terbentuk satu bintang. Dan Anda tanpa melakukan pembelanjaan lagi, Anda akan ditransfer ostosmastis 600 ribu. Otomatis ya, Bapak Ibu ya? Hari apa? Hari Jumat biasanya. Ditransfer. Siapa yang sudah merasakan, mungkin di antara yang sudah ada di ruangan ini, bisa cungkan tangan. Oke, tepuk tangan Ibu. Oh, banyak juga. Tepuk tangannya yang keras, boleh dong. Nanti Bapak Ibu kalau belum jelas, bisa menanyakan kepada orang yang mengundang. Berikutnya. Ya, ini gambarannya ya. Ada beberapa dari teman-teman yang mungkin jago sekali rekrut. Rekrutnya langsung sembilan gitu ya. Karena temannya banyak. Teman arisan sembilan begitu ceritakan produk ini, semuanya closing pada Anda. Nah, join dengan Anda. Maka Anda langsung terbentuk tiga bintang. Gitu ya. Berapa bonus yang Anda peroleh? 600, tambah 600, tambah 600. Jadi 1.800. Besar apa kecil? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lumayan. Oke, berikutnya. Nah, kedua, ada bonus yang kedua adalah bonus infinity. Bonus infinity ini sederhana aja, kita jelaskan. Ketika Anda membangun sebuah organisasi bisnis terbentuk 10 bintang, maka Anda akan dapatkan peringkat warrior. Kalau 30 sampai 59, yaitu elite. Kalau master, akan terbentuk 60 sampai 119 ya. Maka itu akan mendapatkan peringkat master Anda. Kalau grandmaster, 120. Dan setiap bintang yang terbentuk di organisasi bisnis Anda, di jaringan Anda, maka akan dihargai oleh keling 36 ribu. Coba kita lihat bonusnya berapa sih kalau warrior. Oke, kalau terbentuk 10 bintang ya, Anda sampai di peringkat warrior ini, lebih kurang bonusnya 9.600.000 tambahan. Kepuk tangan kenapa? Iya kan? Besar apa kecil? Lumayan lagi ya. Oke. Berikutnya, kalau elite terbentuk 30 tadi, berapa sih sebenarnya potensi bonusnya? Cukup besar Bapak-Ibu. 25 juta. Ini adalah standar orang yang hidup layak di tahun 2023 ke atas. Kalau di bawah itu, menurut beberapa informasi, ya menengah ke bawah namanya. Ini menengah ya. Menengah gitu ya. Jadi, kita sama-sama semangat untuk mencapai di sini ya. Oke, kalau master. Master lumayan ya. Terbentuk 60 bintang ya. Sampai berapa bonusnya kita lihat? 51, Bapak-Ibu. Saya jujur, Bapak-Ibu, ketika melihat bonus-bonus seperti ini, 50 sudah mulai tidak masuk akal dulu. Karena gajinya cuma 2 juta setengah, saya. Itu sudah sama uang transport dan sebagainya. Begitu melihat uang sebanyak itu, sebulan gitu, kayaknya tidak masuk akal. Apalagi yang setelah ini, coba kita lihat. Setelah master, di master, grandmaster, berapa kira-kira? Di grandmaster itu terbentuk 120 bintang. Berapa sebetulnya potensi bonus yang kita bisa terima? Buh, banyak ya. Kita lihat di situ. Berapa, Bapak-Ibu? Berapa juta? Hah? Eh, 72 juta. 100 juta loh. Tepuk tangan. Waktu saya melihat bonus ini, kala itu Bapak-Ibu, saya hanya mengatakan 20 persen saja dari itu. Tiga tahun dari hari ini. Karena saya berharap dari kerjaan saya tidak mungkin. Ditambah 10 persen, 10 sebulan, 10 persen setiap tahun tidak mungkin. Saya hanya berdoa, eh ini menarik untuk dijalankan. Gitu ya? Kayaknya ini menarik. Dan masuk akal untuk bisa jalankan. Jadi 100 juta, 20 persennya berapa itu kira-kira? Eh, 100 juta, 20 persen dari 100 juta. 20 juta sebulan. Ya kan? Kalau Anda melihat ini sebuah peluang, Anda sudah melihat juga gambaran akhirnya. Sangat memungkinkan untuk Anda jalankan, untuk Anda seriusin, untuk Anda kerjakan. Apalagi Anda tidak sendirian. Didukung dengan produk yang luar biasa. Didukung dengan perusahaan yang komitmen. Didukung dengan tim yang hebat-hebat. Ada Pak Jafar, ada Bapak Ingin, ada Pak Dokter, dan seterusnya. Oke berikutnya. Jadi ini adalah satu potensi penghasilan ketika kita melakukan bisnis atau menjalankan plan A ini Bapak Ibu. Saya tidak tahu ini sebagai satu peluang Anda atau tidak. Tetapi yang pasti bahwa Anda sampai di ruangan ini untuk melihat sebuah peluang ini. Jadi hari ini sebetulnya bisa menjadi hari yang luar biasa atau tidak tergantung dari Anda. Tapi saya ingin sedikit cerita bahwa ketika saya membuat keputusan kala itu, saya tidak paham Bapak Ibu. Saya yang mengatakan yang 100 juta itu menarik, yang 100 juta itu memungkinkan untuk saya kerjakan, yang 100 juta itu buat aku penting. Sehingga tanpa sepemahaman atau tanpa saya harus menunggu paham saya membuat keputusan waktu itu. Nah hari ini bisa menjadi hari yang luar biasa atau tidak tergantung dari Anda. Oleh karena itu, saya ingin tanyakan sebelum saya akhiri sesi ini. Siapa yang ingin membahagiakan orang-orang yang Anda cintai? Siapa yang setuju bahwa produk tadi yang disampaikan oleh Pak Jafar? Dan peluang bisnisnya ini bagus. Pengakuan Bapak Ibu bahwa produknya bagus, marketingnya bagus itu tidak akan pernah menjadi apa-apa. Sebelum Anda membuat sebuah keputusan. Bagaimana kehidupan 5 tahun ke depan, tergantung dari Anda membuat keputusan hari ini atau tidak. Mungkin hari ini Anda melihat bahwa 700 ribu itu berat. 700 ribu itu besar. Tapi saya yakin dan percaya, Anda mempunyai satu yang lebih besar yaitu impian untuk keluarga Anda. Saya ingin di antara Bapak Ibu, yang hari ini datang. Yang pertama, Bapak Ibu yang mungkin sudah menjadi member Keling tapi belum membuat keputusan. Atau, Bapak Ibu belum menjadi member Keling, juga akan membuat keputusan bergabung di bisnis ini. Saya ada sebuah aplikasi kosong. Saya ada sebuah aplikasi kosong. Saya jujur Bapak Ibu, tadi saya doakan di belakang. Barang siapa yang mengambil aplikasi ini, 5 tahun ke depan dia akan menjadi pahlawan buat keluarganya. Dan ingin menjadi bukti berikutnya kesusiaan Leader Keling, Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu yang belum aktifasi atau belum bergabung di bisnis ini, yang berani mengambil aplikasi kosong ini, untuk datang di tempat ini, untuk orang-orang yang Anda cintai. Bukan untuk siapa-siapa, untuk orang-orang yang dicantai. Saya tidak tanya Anda bawa uang atau tidak. Nanti saya bagikan. Yang penting Anda keputusan hari ini. Dapat tiga balik modal, dapat tiga balik modal. Ambil, ambil. Aplikasi saya tidak banyak, hanya sepuluh. Dapat tiga balik modal, dapat tiga balik modal. Ya Bu, ada lagi? Jangan malu-malu. Setelah Anda datang di panggung ini, nanti Anda bisa temui orang yang mengundang Anda. Ya kan? berkonsultasi dan meminta masukannya bagaimana untuk langkah berikutnya. Ada lagi Bu? Silahkan naik Bu. Sudah Bu. Oke. Minta di foto Pak Ingin. Biar kita bisa diperhatikan. Karena hari ini insya Allah jadi hari buat teman-teman semuanya. Langkah awal. Sini Bu. Sama-sama kita angkat ke atas. Dapat tiga balik modal. Ayo sini Bu. Keser sini. Nah geser, geser, geser. Dapat tiga balik modal. Dapat tiga balik modal. Tempat tahan buat teman-teman yang sudah mengambil form. Insya Allah. Ya. Baik. Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri sesi saya Bapak Ibu. Setelah acara ini insya Allah saya berdoa untuk kesuksesan Bapak Ibu semuanya. Ya. Bersetialah kepada keputusan Anda. Insya Allah dua tiga tahun ke depan Anda menjadi bukti berikutnya. Menjadi pahlawan buat keluarga dan bukti berikutnya untuk kesuksesan pengusaha Keling di Indonesia. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat tiga balik modal. Dapat tiga balik modal. Ya. Sekali lagi buat Bapak Senior Crown Nambasadar Ibnu Chondro. Dapat tiga balik modal. Luar biasa ilmu beliau ya. Kami banyak belajar dari beliau ya. Luar biasa semangatnya. Udah bertahun-tahun di Keling dan semangatnya masih sama kayak masih pertama-tama dulu ya. Semangatnya masih semangat banget. Ya kan. Ibu-ibu kira-kira siap untuk berjuang Smart Plan DNM? Siap. Ya suka cuan ya ibu-ibu ya. Tentunya ibu-ibu pasti pengen tahu dong di sini yang udah ngerasain bonus dari Smart Plan DNM ini kan. Ada yang mau tahu enggak? Jadi ternyata ya kan yang kelihatannya seperti itu bisa enggak ya saya jual. Ternyata udah ada yang berhasil loh. Yang udah ngerasain bonusnya loh. Nah untuk itu dengan hormat, ini nama yang saya panggil untuk maju ke depan ya. Yang pertama Bapak Sentot ada enggak? Bapak Sentot ada enggak? Oh ke toilet oke. Yang kedua ibu Siti. Dengan hormat ibu silahkan ya kan ke depan. Ada kakak Mega. Maju ke depan. Ya dengan hormat silahkan ke depan. Terus satu lagi ibu Ernawati. Sebenarnya masih ada yang lain ibu-ibu ya. Kita cuma karena waktu terbatas jadi kita panggilkan empat orang ini. Kita akan bertanya kepada beliau semua. Kira-kira bener enggak sih ditransfer sama keling yang enggak setiap hari Jumat ya kan. Terus udah ngerasain bonus berapa nih gitu kan. Oke. Sambil nunggu yang lain. Kita mau kenalan satu-satu ya ibu ya. Pengen tahu ya. Kok ngumpet sih ibu orang di sini iya kan. Jadi untuk menerang keling semua yang ada di studio. Yang ada di lantai 6 keling tower dan juga yang ada di rumah. Kita akan berkenalan dengan beberapa orang yang sudah menikmati namanya bonus smart plan di NM ini. Oke. Dengan ibu siapa? Sebutkan nama, latar belakang, asalnya dari mana, bonusnya berapa, terus motivasinya apa. Lupa ya? Nah yaudah satu-satu ya. Oke nama siapa ibu? Siti Harissa. Ibu Siti Harissa. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kayaknya di sini banyak ibu rumah tangga ya. Punya anak enggak? Punya. Dua. Oh kira-kira yang tujuh ya kan. Dua. Asal dari Jawa Tengah, Wonosobo. Oh orang Jawa ya kan. Tinggalnya di mana ibu? Di cempaka putih. Cempaka putih. Oh cempaka putih ada ya. Terus motivasinya apa ibu? Ikut smart plan di NM ini? Oh banyak. Ya salah satunya untuk membahagiakan keluarga, keluarga sendiri, orang lain. Terus apa ya? Banyaklah pokoknya menggagakan keluarga sendiri sama khususnya saudara terus orang lain. Tepuk tangan dulu dong buat ibu Siti. Karena ternyata ibu Siti peduli banget ya sama kesehatan keluarga dan juga membantu banyak temen-temennya juga. Tepuk tangan dong sekali lagi. Iya ibu rumah tangga loh. Terus kedua lagi dengan ibu siapa maaf? Ibu Ernawati. Ibu Ernawati. Dari mana ibu? Cempaka putih. Juga kayaknya ini tetanggaan kayaknya. Coba deh geser deh bentar deh. Ibu dapet bonus berapa? Oh tadi lupa loh. Belum tanya tadi dapet berapa bu? Maaf ya bentar ya. Berapa bu? Dua mau OTW tiga. Dua bintang mau OTW tiga bintang. Tepuk tangan dong. Berarti bonusnya berapa itu bu di transfer kemarin? Lumayan lah. Oh lumayan lah ya gitu kan. Namanya juga bantu selami ya enggak? Ibu rumah tangga bantu selami segitu lumayan lah ya. Buat jajan anaknya kan. Terus Ibu Ernawati ini maaf cemaka putih juga. Dikenali sama siapa bisnis ini bu? Sama sebelah. Sama sebelah ya kan. Ternyata masih grupnya juga ya kan. Ibu anaknya berapa? Tiga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga lagi. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu. Yes. Serikandi ya. Dapat bintang berapa bu? Jangan lumayan. Dua. Bintang dua ya kan. Motivasinya apa bu? Semangat banget di sini. Pengen punya penghasilan sendiri. Pengen punya penghasilan sendiri. Enggak sih setuju ya ibu-ibu ya. Uang bapak mah uang kita ya kan. Kalau uang kita uang sendiri dong ya. Kita egois banget ya. Iya. Dengan ibu Ernawati. Semangat ya bu. Oke. Ini berdua nih cemaka putih nih. Kita lihat yang ketiga ya kan. Dengan siapa kakak? Saya Mega. Dengan Mega. Latar belakang? Apa ya. Ibu ya pekerja juga sih. Karyawati. Jadi bukan karyawan ya. Karyawati ya kan. Bekerja. Udah dapet berapa bintang kak? Aku baru gabung 25 hari. Ini udah 2 bintang. Diterangkan 1.200.000 di hari Jumat. Terus mau otw 10 bintang. Otw 10 bintang kak Mega. Eh apa tadi ya? Dari mana? Dari mana? Kota mana? Saya Jakarta. Timur. Jakarta Timur. Semangat putih Jakarta mana bu? Pusat. Oh Pusat. Ini Jakarta Timur sama Jakarta Pusat. Jakarta Barat belum ada? Belum ada. Jakarta yang lain mana? Jaksel? Hai ini Jaksel guys. Ini Jaksel ya. Jadi ditunggu Jakselnya. Serikandi-serikandi dari Jaksel ditunggu. Jangan kalah sama Jak Timur sama Jak Pus ya. Siap ya Ibu ya? Oke terima kasih kakak. Selamat hidup kembali. Tepuk tangan dong. Iya. Iya luar biasa. Pak sentotnya gak nongol-nongol nih. Satu yang cowok ya. Hanoman ya. Belum datang. Oke langsung saja. Sesi pertama sudah kita lewati. Sesi kedua juga sudah lewati. Nah saat yang kita tunggu-tunggu apa Ibu? Door prize. Oke. Yang pertama kita mau coba panggil pengundang terbanyak. Nah disini siapa yang ngundang 5 orang ke atas? 5 orang ke atas. Selain Kak Mega yang 0 sampai dengan 5. 5, 5, 5 ke atas. 5 sampai 10 deh. Gak ada. Ya udah di atas 10. Di atas 10. Di atas 5 deh. Mega aja ya. Oke. Kak Mega boleh maju. Nah ini artisnya nih. Beberapa minggu ini kayaknya artisnya Mega ya. Iya. Mega ya. Kami panggil Ibu, Ibu Elia Bay ajalah. Oh, Pak Abdul Jabar. Kakak Jabar. Dimohon maju ke depan untuk menyerahkan door prize kepada Kak Mega selaku pengundang terbanyak ya. Keren ya. Minggu depan jangan mau kalah dong sama Kak Mega. Masa hadiahnya diambil Kak Mega semua. Tiap minggu ya. Ya boleh dilihat dokumentasi. Yeay. Tepuk tangan dong. Buat pengundang terbanyak. Selamat ya Kak Mega ya. Silahkan duduk kembali. Oh boleh? Oh iya. Kak Mega mau kasih motivasi buat kita semua. Biar kita semua bisa kayak Kak Mega. Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu. Sebelumnya saya terima kasih banyak untuk PT Kaling Indonesia ya. Saya disini mau kasih motivasi nih untuk Bapak Ibu semua ya. Undang sebanyak mungkin ya saudara, teman-teman untuk datang ke sini ya. Jadi disitulah rezeki kita akan ada semuanya. Tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Ya jadi caranya sangat mudah. Ternyata saya sudah menemukan ya. Ajak sebanyak mungkin untuk datang di acara Hirabu ya. Jadi ibu-ibu ya intinya ajak orang sebanyak mungkin. Nanti disini ada tim yang akan ya apa namanya untuk bisa menjelaskan. Ya jadi intinya Bapak Ibu usaha terus ya. Istilahnya usaha terus, usaha terus ya. Memang biasanya yang ngajak orang 10 yang datang cuma 2 atau 1. Betul enggak? Betul ya. Jadi ajaknya lebih banyak lagi ya. Mau ketemu di mana, ketemu di mana. Kita harus mencintai produknya dulu. Ketika kita mencintai produknya ya. Itu rezeki kita akan terus Bapak Ibu ya. Intinya Bapak Ibu jangan putus asa, jangan patah semangat ya. Kita harus memajukan PT Kaling. Apalagi disini bisa membantu semua ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin ya. ingin mendapatkan penghasilan dari PT Kaling. Itu aja sih Bapak Ibu. Terima kasih motivasi saya ajak setiap hari Rabu orang sebanyak mungkin. Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Kak Mega. Ya. Dan luar biasa. Saatnya kita undi door price. Tiga hadiah yang beruntung. Nah untuk itu kita panggil Bapak Senior Crown Ambassador Bapak Ibu Nucondro. Untuk maju ke depan. Pak Ibu Nucondro. Untuk mengambil kocok-kocok. Kak di atas aja Kak. Kita akan lihat siapa yang beruntung soal hari ini. Dan juga ada kabar gembira ya Bapak Ibu ya. Kalau kemarin kita berjalan Smart Plan DNM ini setiap hari Rabu. Nanti kita akan seminggu ada dua kali. Tunggu dulu. Kita kocok dulu. Oke siap dikocok. Tiga aja ya Pak. Iya. Ngantongin dulu. Satu. Dua. Teman-teman yang pertama kosong satu. Dua. Tujuh. Enam. Baik. Yang kedua adalah kosong satu. Empat lima. Empat. Ada apa enggak? Kosong satu. Empat lima. Empat. Berikutnya. Kosong satu. Empat. Empat. Tujuh. Empat. Empat. Ya terima kasih Pak Ibnu Jondro terima kasih buat semuanya selamat ya silahkan Tepuk tangan dulu dong jadi jangan lupa kita semua hadir setiap hari Rabu dan satu lagi nanti kalau hari Rabu itu kan weekday ya Bapak Ibu ya jadi kalau yang kerja kadang suka nggak bisa datang ya nah kabar gembiranya lagi kita akan ada acara weekend di hari Sabtu jadi kita boleh undang teman kita yang selama hari Rabu nggak pernah bisa datang nih boleh diajak di hari Sabtu nggak lama kan cuma satu setengah jam kita di sini ya sebenarnya ya Jadi bisa diundang sebanyak-banyaknya kata Kamega tadi ya supaya apa cepat dapat bintangnya siap ya ibu-ibu bapak-ibu di rumah ya Oh ya pembicaranya untuk Sabtu depan Bapak Sabtu ini ya Oh ya mulai Sabtu ini ya Bapak Crown Ambassador Miftahuddin Ibrahim Bapaknya ada di belakang tuh tepuk tangan dulu dong ya oke oke jam 13.30 jadi agak siang kan weekend ya jadi lebih enak ya jadi nggak terlalu malam nanti pulangnya siap mengundang Bapak Ibu oke oke dari acara demi acara kita sudah lewati dari saya abila banyak kesalahan Kame mohon maaf sebesar-besarnya Sukses buat kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya yang mau tiket untuk minggu depan bisa ambil di panit ya sama Kak Ingin Sabtu ini ya jadi bisa ambil tiket sama Kak Ingin di belakang Terima kasih telah menonton